Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Syed Taruhire, kelas D semester 6 dari jurusan Sosiologi disini saya akan membahas latar belakang saya yaitu alasan mengapa pelanggan Telkomsel Kutuk Kupang tetap menggunakan produk Telkomsel studi kasus kelurahan bakunasi pendahuluan latar belakang pada era persaingan bisnis telekomunikasi seluler yang semakin ketat semua peratur seluler dituntut-untut pemberikan yang terbaik bagi pelanggan perubahan-perubahan di tengah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi saat ini berbagai bentuk transaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari terdapat dilepaskan dengan keberadaan telpon sejalan dengan pertumbuhan ekonomi meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat kebutuhan akan jasa telekomunikasi pun semakin meningkat perkembangan teknologi dewasa ini membawa manusia untuk dapat melakukan segala hal secara instan salah satu contoh adalah dalam dunia komunikasi surat-menyurat tidaklah dalam lagi menjadi satu-satunya jalan untuk melakukan komunikasi jarak jauh dapat dibawa kemana-mana handphone juga memiliki banyak kegunaan lain pemakannya semakin bertambah luas boleh dikatakan setiap orang yang memakainya seperti kebutuhan pokok dengan kondisi semacam itu maka banyak pilihan kartu SIM card yang ditawarkan oleh penyedia jaringan telekomunikasi kondisi semacam ini memaksa perusahaan produsen telekomunikasi untuk melakukan strategi yang tepat untuk mempertahankan produk mereka di pasaran oleh karena itu jumlah pelanggan yang semakin banyak dan kritis dan muncul banyak pesaingnya maka perlu kiranya perusahaan mengenal seperti apa kelebihan atau kekurangan produknya untuk melakukan komunikasi dengan menggunakan handphone maka diperlukan suatu kartu kartu yang digunakan beragam-ragam ada yang memiliki keunggulan tarif pulsa murah bebas seraming nasional gratis SMS harga jual yang rendah baik kartu perdana maupun kartu isi ulang dan sebagainya loyalitas pelanggan memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi mempertahankan pelanggan berarti meningkatkan kinerja keuangan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan hal ini menjadi alasan utama bagi sebuah perusahaan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan yang menjadi pertimbangan utama perusahaan dalam mempertahankan loyalitas pelanggan adalah karena semakin mahal biaya perolehan pelanggan baru dalam iklim kompetisi yang semakin ketat selain itu dalam konteks bisnis loyalitas dijelaskan sebagai keinginan pelanggan untuk terus berpelanggan pada perusahaan dalam jangka waktu yang panjang dan merekomendasikan produk atau jasa tersebut kepada teman dan kolega banyak perusahaan sangat berharap dalam mempertahankan pelanggan dalam jangka waktu yang lama bahkan jika mungkin untuk selamanya menurut Conler tahun 2008 kepuasan atau tingkat perasaan dimana seorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja kerja produk atau jasa yang diterima dan diharapkan jadi tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan yang diharapkan jika pelanggan merasa puas maka secara otomatis loyalitas pelanggan akan meningkat perusahaan yang mengembangkan dalam mempertahankan loyalitas konsumen akan memperoleh kesuksesan jangka panjang terjadinya loyalitas pada pelanggan disebabkan oleh pengaruh kepuasan atau ketidakpuasan dengan produk atau jasa tersebut yang terkaluminasi secara terus menerus berbagai macam pangsa pasar perusahaan operator telekomunikasi GCM yang ada di Indonesia misalnya PT Telkomsel yaitu Simpati Kartu As dan Kartu Halo PT Indosat Urido yaitu M3 Mentari Matrix PT Excel Komindo yaitu XL para konsumen memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan sikap untuk membeli satu produk kartu perdana untuk meningkatkan persaingan agar dapat diterima konsumen perusahaan operator GCM diharapkan secara aktif untuk mendistribusikan dan memperkenalkan produk kepada kaya lak masyarakat agar dapat menciptakan kesan yang melekat pada masyarakat agar konsumen tertarik dan nantinya dapat mempertahankan para pelanggan agar tetap loyal terhadap satu produk salah satunya perusahaan operator seluler Telkomsel yang merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 1995 sebagai wujud semangat inovasi untuk mengembangkan telekomunikasi Indonesia yang terdepan namun demikian Telkomsel sebagai salah satu perusahaan operator seluler terbesar di kota Kupang tetap menjadi perusahaan operator seluler yang paling diminati dari berbagai kalangan dan latar belakang sosial yang berbeda-beda oleh karena yang menjadi pertanyaan di penelitian ini adalah apa yang menjadi alasan pelanggan Telkomsel Kota Kupang tetap menggunakan produk Telkomsel sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan alasan pelanggan Telkomsel Kota Kupang tetap memilih produk Telkomsel penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif teknik pengumpulan data adalah observasi dan wawancara dengan menggunakan proposal sampling analisis data menggunakan metode deskriptif yaitu data yang diperoleh di lapangan disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang fenomena yang terjadi dan akhirnya dapat memberikan kesimpulan selamat menikmati selamat menikmati